IKD ini yang kemudian akan dijadikan sebagai basis di dalam seluruh layanan manajemen apartus sipil negara. Program transformasinya seperti apa? Silahkan Bu. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Kerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya mau licin berdiri, Bu, karena saya matanya kurang awas. Yang kami hormati Pak Kepala BKN, Pak Haryomo, Bapak-Ibu Sekjen Sistama yang hadir, Sekda yang hadir pada siang hari ini. Saya akan mencoba menyampaikan apa digitalisasi yang sudah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara. Kedeputian ini adalah kebedutian yang sifatnya supporting system di Badan Kepegawaian Negara. Kami bertanggung jawab terkait dengan pengembangan sistem informasi dan sekaligus juga bertanggung jawab terkait dengan memastikan datanya kemudian berkualitas. Next saja. Kami ingin mengingatkan kembali bahwa Bapak Presiden tadi juga sudah diingatkan oleh Bapak Menteri termasuk juga oleh Pak Azmi tadi. Tetapi satu poin penting yang ingin saya jelaskan adalah pada saat kita atau Presiden menyampaikan pidato di Presidensi G20 pada waktu yang lalu. Ada tiga fokus utama yang disampaikan oleh Presiden. Saya hanya akan mengutip salah satu saja yaitu kita berbicara mengenai transformasi berbasis digital. Nah kalau berbicara mengenai transformasi apa sih itu transformasi? Ini tidak ada kaitannya dengan kampanye. Tapi kalau kita berbicara transformasi di dalam kamus besar bahasa Indonesia disitu dijelaskan bahwa transformasi adalah perubahan menuju yang lebih baik lagi ke depan. Nah bagaimana dengan BKN dalam konteks untuk layanan manajemen aparatur sipil negara? Next. Kita lihat tahu bahwa BKN di dalam memberikan layanan supporting system kepada seluruh aparatur sipil negara baik itu instansi pusat ataupun daerah mencoba untuk melaksanakan layanan kepegawaian tadi berbasis mulai dari yang sangat manual menggunakan mesin ketik kemudian masuk ke elektronifikasi kemudian komputerisasi. Tetap kemudian pada saat kita terjadi COVID-19 misalnya kita harus melakukan reform besar-besaran. COVID-19 bagi BKN adalah sesuatu berkah karena disitulah kebetulan kemudian kita menjadi titik balik bagaimana kita kemudian menggolkan digitalisasi yang betul-betul mencerminkan perubahan yang diharapkan oleh presiden. Di tahun 2022 BKN kemudian mengintroduce integrated IT system yang tentu saja tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputematasi bagaimana kita menerapkan layanan berbasis paperless kemudian kita menerapkan digital signature disitu tanda tangan digital. Sebelumnya kita menerapkan digital signature kemudian juga kemudian layanannya dilakukan secara tepat waktu tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputematasi bagaimana service level agreement atau SLA dari setiap layanan kemudian diukur. Berbeda dengan yang sebelumnya kita tidak pernah bisa tahu berapa layanan yang diberikan bahkan ada 3-4 bulan SK itu baru bisa diterima oleh seluruh ASN. Sekarang diukur dengan SLA yang diterapkan. Kemudian tentu saja kalau kita menerapkan SLA konsepnya adalah excellent services yang harus bisa diberikan pada publik. Semua itu bisa dilaksanakan kalau datanya kemudian berkualitas. SLA ini dibangun dan dikembangkan tetapi kemudian pada saat sistem belum teruji Bapak Menteri sudah mengingatkan kita waktu itu. Beliau mengatakan sebelum matahari terbit di tahun 2023 sistem ini sudah harus bisa diimplementasikan. Dan syukur Alhamdulillah itu bisa berjalan mulus diterapkan di 2023. Sistem ini adalah sistem yang terintegrasi integrated IT system seperti yang kami sampaikan tidak saja hanya berbicara di internal BKN antar unit di BKN yang terintegrasi tetapi juga dengan unit-unit di luar badan kepegawaian negara yang juga terintegrasi. Termasuk juga tadi disampaikan oleh Pak Deputi Mutasi bagaimana kemudian program TOS, TASPEN, One Hour Online System pembayaran uang pensiun pada ASN itu bisa diselesaikan dalam satu jam. Tidak lagi dalam satu hari tetapi dalam satu jam. Nah ini bisa kita lakukan karena kita berbicara dalam konteks integrated IT system di situ. Kemudian pasca undang-undang 20-2023 lahir, bagaimana kita akan menuju ke depan? Di dalam pasal 63 dalam undang-undang sudah dicelaskan. Substansinya adalah kita akan menuju pada single platform yang kemudian seluruh layanan yang terkait dengan aparatur negara akan berada dalam satu portal yang sama atau satu platform yang sama yang kita sebut dengan platform layanan aparatur negara. Nah ini yang kemudian akan menjadi anchornya nanti di dalam pelaksanaan layanan ini yang insya Allah mungkin dalam bulan ini akan di launch oleh Bapak Menteri bersama dengan Presiden. Next, untuk bisa melaksanakan itu ada data yang kemudian harus menjadi perhatian kita semua. Data ini di dalam undang-undang adalah tanggung jawab adanya di masing-masing instansi. Kita punya 4,4 juta data ASN sekarang ini tentu dengan berbagai persoalan dari 4,4 juta data tersebut. Sebagian dari data ASN kita sudah memiliki nomor induk pendudukan yang bisa direlated dengan nomor induk pendudukan tetapi masih ada beberapa yang kemudian masih belum terverifikasi dengan data nomor induk pendudukan. Nah ini penting untuk kita bersama-sama. Ada sekitar 971.302 pegawai ASN yang datanya belum terverifikasi dengan data Duk Capil. Kami tentu menghimbau dan bersama-sama dengan Bapak Ibu di instansi untuk kita melakukan percepatan ini. Tetapi dalam konteks kita mau melaksanakan satu portal layanan aparatur sipil negara ada konsep yang sedikit berubah di dalam hal ini. Di mana sebelumnya kita menggunakan single sign on untuk bisa login ke dalam satu sistem maka ke depan kita akan menggunakan satu ID yang kita sebut dengan identitas kependudukan digital. Jadi kalau Bapak Ibu tadi lihat di boot di depan ada salah satu dari teman-teman Duk Capil itu adalah tujuan untuk melakukan percepatan mentransformasikan nomor induk kependudukan Bapak Ibu menjadi identitas kependudukan digital. IKD ini yang kemudian akan dijadikan sebagai basis di dalam seluruh layanan manajemen aparatur sipil negara ke depannya. Sehingga kami tentu menghimbau Bapak Ibu untuk juga terutama dengan teman-teman di instansi daerah untuk bisa melakukan percepatan aktifasi IKD-nya. Sehingga pada saat platform ini kemudian diimplementasikan oleh pemerintah kita tidak ada lagi terkendala dengan isu terkait dengan identitas kependudukan digital. Nah kalau kita berbicara mengenai data tentu yang kita bicarakan adalah data individu. Kalau kita berbicara data individu maka aspek security terhadap data itu menjadi penting. Di dalam perpres 39 tentang satu data Indonesia ataupun di dalam perpres 95 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik termasuk di dalam undang-undang 23 mengenai perlindungan data pribadi semua mengamanatkan bahwa kita harus melindungi data individu dari setiap aparatur sipil negara. Nah BKN dalam konteks ini tentu saja sangat berkomitmen untuk melakukan itu termasuk kita sudah melanjutkan memiliki yang namanya ISO 27001 terkait dengan keamanan data dan informasi. Ini adalah international standard yang terkait dengan compliance di BKN yang sudah kita terapkan. Kemudian kita juga bekerjasama dengan badan cyber dan sandi negara untuk membentuk yang namanya BKN CSET, Computer Security Incident Response Teams sehingga seluruh penanganan insiden terkait dengan teknologi itu bisa dikelola bersama-sama dengan teman-teman di badan cyber dan sandi negara. Kita juga kemudian sudah menerapkan yang namanya serangkaian testing sebelum semua sistem diterapkan kepada publik dengan melakukan vulnerability assessment ataupun penetration test kepada seluruh aplikasi atau sistem yang tadinya terintegrasi. Sistem yang sudah ditekembangkan oleh BKN ini bukan lagi sistem yang mandiri, yang berdiri sendiri-sendiri tidak terintegrasi tapi sistem yang terintegrasi sehingga data kemudian bisa dipertukarkan atau dibagi-pakaikan dengan mengenalkan konsep interoperability data sebagaimana yang dibandatkan oleh undang-undang. Dan yang terakhir tentu adalah bagaimana kita kemudian mampu meningkatkan awareness kepada seluruh pengguna teknologi karena yang paling rawan adalah SDM yang menggunakan teknologi tadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Asmi. Bagaimana kita bisa membangun culture digital bagi semua ASN. Jangan sampai kita sudah berbicara digital tapi mindsetnya masih di agriculture set. Ini yang paling penting di dalam seluruh tahapan transformasi yang kita lakukan. Demikian dari saya, terima kasih Mbak Prita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.